Intro Saya cerita sedikit beliau dulu waktu pertama kali ketemu saya di kampus di BIMUS Kita sama-sama dosen di BIMUS Tapi begitu ngobrol saya yakin dia sebenarnya bukan dosen Jiwanya bukan dosen Nah ini yang dia mau cerita Saya yang tadinya merasa saya dosen pengampu beliau asisten saya Saya langsung banyak belajar dari beliau Nah silahkan, itulah rekan ilmunya Selamat siang semua Ya Pak Ren bisa aja nih Di sini arsitek semua ya saya rasa ya Atau ada yang enggak? Ya oke, saya menghemat waktu Topik hari ini saya akan membawakan mengenai arsitektur dan bisnis Ya kan, semua orang ingin uang ya kan Tentu ya Nah jadi jangan alergi dengan bisnis dan uang Kita ini Mata Air Group Ya, kita itu mengerjakan desain Lalu kita mengerjakan desain interior, landscape Konsultan pengawas juga Lalu kita punya perusahaan kontraktor Lalu kita punya perusahaan property, developer Lalu punya perusahaan investasi, property Nah bagian kedua saya langsung masuk ke bagian berbagi pengalaman Dimana siklus usaha ya adek-adek bapak ibu-ibu Itu biasanya dinilai 5 tahun tiap 5 tahun Apakah 5 tahun pertama biasanya 80% gugur 20% maju, 5 tahun kemudian 80% gugur lagi Maju lagi 20% 5 tahun ketiga juga seperti itu Nah kami itu sudah 20 tahun Hampir 20 tahun tahun 2021 Oke lanjut Tipsnya adalah pertama Sebelum kalian memulai usaha Pertama-tama itu harus nentukan tujuan dulu Karena tujuan itu tuh banyak banget Kadang-kadang kita menjiplak Apakah saya mau jadi Pak Budi Pradono Atau Pak Ari Indra Atau Pak Renka Pili Kita tuh harus lihat Mau kemana kita gitu Itu harus diresapi masing-masing Kegagalannya biasanya Gak ada tujuan Kalau gak ada tujuan itu Begitu ada hambatan berhenti Begitu ada hambatan berhenti Gitu ya Oke lanjut Nah ini Termasuk tujuan juga Apakah kita mau jadi pedagang Atau pengusaha Pedagang sama pengusaha itu berbeda Ya lanjut Ini pedagang ya Dia pedagang Seperti di gambar ini Ini dia pedagang Dia mengerjakan sendiri Ngeracik sendiri Menemukan sendiri Lalu dia jualan sendiri Itu namanya dagang Apa anda mau seperti ini Gak ada salahnya juga Gitu Banyak juga yang sukses Menjadi pedagang Lalu yang kedua adalah Bami GM Sebelah kanan Dia memikirkan perencanaan Lima tahun ke depan Sekian tahun ke depan Itu jelas gitu Visi-visinya itu jelas Lanjut Seperti dokter ini juga Dokter pasang pelang Gitu ya Itu juga boleh Gitu ya Dia buka Tapi ada juga yang buka rumah sakit Disitu mereka kolaborasi Antara Yang operasi alat Segala macem Disitu ada suster Segala macem Ada perawatan Nah itu ya Supaya ada gambaran perbedaannya Nah jadi kenali medan yang sesuai jiwa kita Jiwa kita itu kemana gitu Harus kenalin diri kita sendiri Lanjut Lanjut aja mas yang Nah ini bagaimana Bangunan Kita bisa melihat situasi di luar sana Kenapa bangunan A Bangunan B itu terbangun Banyak banget ruko yang kayaknya Kalau kita lihat Gak layak berdiri Tapi berdiri ya Berarti disitu ada peluang loh Ya Nah siapa pengguna Anda Pengguna Anda Kadang-kadang gini Arsitek tuh sering gini Saya senangnya bangun rumah Saya senangnya bangun kantor Saya senangnya bangun galeri Bukan Kalau menurut kami Tips dari kami Dari saya Itu Bukan itu Tapi Anda itu senang ketemu siapa Senang ketemu pemerintah Sebagai klien Anda Swasta Ketemu para dewan direksi Atau pribadi Itu yang ditentukan Karena mereka semua Membangun kantor Membangun rumah juga Gitu Ya itu satu Terus pelajari kompetitor Anda Terus Anda harus punya coach Sebagai bisnismen Anda harus punya coach Orang lari aja Kita semua disini Pasti bisa lari Yang punya kakinya normal ya Pasti bisa lari Tapi kami jadi pelari Harus punya coach Anda Kita semua bisa jalan Tapi Kalau kita mau jadi Pejalan cepat Juara Tanding Harus punya coach Gitu Jadi apalagi bisnis Bisnis itu harus punya coach Jadi jangan Anda Masuk nyemplung sendiri Coba-coba sendiri Kelamaan Gak waktunya lagi begitu Lanjut Nah ini ada beberapa prinsip ya Dari perusahaan kita Desain saya Bukan untuk saya Tapi untuk orang lain Nah ini kebanyakan arsitek Desainnya tutup dirinya sendiri Bahkan gak bukan buat orang lain Gitu Jadi saya bangga banget dengan desainnya Itu yang sering kejebak Yang kedua Klien bukan segalanya Klien itu bukan segalanya Kalian itu adalah orang-orang kreatif Saya meyakini itu Yang berikutnya adalah Mengembangkan perusahaan adalah Meneruskan kemerdekaan perjuangan bangsa Dulu di jaman penjajahan Belanda Pejuang-pejuang itu mati Ya kan ditembak Itu pejuang Tapi sudah itu Membangun bangsa ini Membangun bangsa ini adalah Pejuang-pejuangnya adalah Pebisnis Pengusaha Pedagang Itu adalah pengusaha Itu adalah pejuang Meneruskan generasi Ya Jangan jadi parasit Di negara kita Nah bagian yang ketiga Adalah Our responsibility Oke Arsitek entrepreneur movement Nah di mata air Saya Walaupun belum disosialisasi Tapi kami di dalam Sudah melakukan gerakan Bagaimana arsitek Harus menjadi entrepreneur Karena arsitek itu Perlu duit Ya kan Gak boleh dia Asik-asik desain aja Nah Terus Undang-undang arsitek Tadi ada mas juara Tapi kelihatannya udah pergi ya Nah undang-undang arsitek Kita punya undang-undang arsitek Tapi 80% arsitek Adalah karyawan Ini termasuk Ini sangat miris Bagaimana kita bicara undang-undang Tapi 80% adalah karyawan Yang ngurusin Undang-undang ini Adalah pebisnis Arsitek Gitu Nah kalian yang masih karyawan Hengkang jadi karyawan Nah ngeri ya Artinya Mental karyawan itu gak boleh Gitu loh pak Ya Nah ngeri nih Contoh paren Pergi langsung sukses dia Oke lanjut Kita harus bisa mengatakan Forget about client Jadi jangan Gak ada client Kita gak hidup Gak ada client Kita gak hidup Kita ini orang kreatif Ingat gak waktu kuliah Kita diajarin PA 1, 2, 3, 4, 5, sampai 7 TA Apa yang kita kerjakan Cari tanah sendiri Desain sendiri Bikin konsep Segala macam Perjuangkan Akhirnya nilai dapat A, B Segala macam Nah gunakan hal itu Kembali Untuk di dunia bisnis anda Gitu loh Banyak begitu Lahan Potensi-potensi Anda bisa jual Bikin konsep Lalu jual ke investor Atau Investor kan Artinya punya duit ya Padahal bukan Yang punya duit itu bank Bukan investor Investor juga nyari duitnya di bank Jadi anda boleh pergi ke bank Katakan konsep anda itu begini Lalu bank itu bisa membiayai Dan mereka akan mencari investor Investor Seperti itu Oke Free fee Free free sama expensive fee Ini saya dorong untuk anda Free fee itu boleh Menurut saya Untuk pekerjaan-pekerjaan sosial Anda boleh Melakukan itu Justru banyakin free fee Jadi Kerjain Bikin rumah ibadah Bikin apa ini Itu segala macam Itu bisa Bikin sekolah Kalian sumbang Karena arsitek itu harus ada di tengah-tengah masyarakat Jangan ngumpet Sekarang arsitek susah loh nyari Orang mau bangun apa Dari arsitek dimana Susah Jadi sangat eksklusif Lalu lanjutnya adalah Pelayanan masyarakat Arsitek harus menjadi pelayan masyarakat Anda tinggal di kebun jeruk Jadi pelayan di kebun jeruk Anda tinggal di menteng Jadi pelayan di menteng Jangan ada di kebun jeruk Kerja di suntur Habis itu kerja di mana-mana Kalian tidak ada eksistensinya gitu Jadi harus Kalian yang berada di kebun jeruk Eksistensi Bilang bahwa saya arsitek disana gitu Infokan ke kelurahan Ke kecamatan bahwa kalian itu arsitek Baru dapat itu nanti projeknya gitu ya Oke lanjut Arsitek adalah entrepreneur Gitu ya Arsitek itu bukan karyawan Boleh karyawan Tapi entrepreneur gitu loh Ya Habis waktu Lanjut ini ada Minta 2 menit saya ber 2 juta Ada Pak Berto Oke Ini kata angkutan ya Lanjut Pak ini Biasanya orang punya perusahaan Takut membuat usaha Itu banyak hal-hal Tetek bengek Ya itu harus melamar Membuat PT Bikin Ini next aja Pak sampai bawah Itu membuat PT Bikin kontrak bagaimana Marketing bagaimana Banyak sekali Tetek bengek Padahal kita disini Arsitek Mendesain ya kan Nah disini Mata air Memberikan solusi Kepada anda-anda semua Yaitu Lanjut Pak SBU SBU adalah SBU adalah Strategi bisnis unit Dimana kita Membuat inkubator Bagi para anda-anda Arsitek yang ingin Menjadi pengusaha Itu datang ke mata air Kami akan support Dengan dana Tempat Legalitas Dan segala macem Anda boleh Langsung berpraktek Dan kita Memarketingkannya Sama-sama Di wilayah Andanya masing-masing Seperti itu Ya oke Many thanks Jadi Kalau ada yang Mau menghubungi kami Boleh di Di tempat ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih